Baik, dari calon presiden nomor rurut 1, pembersa kami ajak Anda beralih menuju ke Capres nomor rurut 2. Sudah adarkan kami Aris Wianto dari Bali yang akan mengabarkan kehadiran Prabowo Subianto dalam hari ulang tahun Partai Gerindra di sana. Aris, silakan. Ya, karena kehadiran Prabowo Subianto di Bali kali ini bukan dalam kegiatan kampanye, tetapi melainkan untuk menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-16 Partai Gerindra yang digelar DPD Partai Gerindra Bali di Demiru Sanur pada siang hari ini. Dan Prabowo Subianto disambut dan dielurukan oleh ribuan pendukung dan kader serta relawan pendukung pasangan Prabowo Gibran. Dan mereka pun langsung antusias saat menyambut pendatangan Prabowo untuk mendekati Prabowo untuk melakukan, setidaknya memiliki kesempatan untuk melakukan foto selfie bersama Prabowo yang berpuling di Bali ini. Dan pada sambutannya di peringatan hari ulang tahun Partai Gerindra, Prabowo menyampaikan beberapa hal yaitu bahwa kita yang tertiling akan menjanjikan akan melanjutkan program kerja dari pemerintahan Jokowi, yaitu hilirisasi dan juga program bantuan langsung tunai yang juga disambut para pendukung hadir dengan ucapan setuju, bahwa mereka setuju untuk agar program presiden Jokowi dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Dan Prabowo juga menyampaikan beberapa hal yaitu bahwa dia menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi para wisata di Bali yang saat ini dikeluhkan oleh wisatawan mantan negara yang mengenai adanya kemacetan dan juga sampah yang ada dan mengganggu wisatawan. Prabowo juga berjanji kepada para pendukung yang di Bali bahwa ia akan menghasilkan kondisi ini dengan mempersimbangkan pembangunan bandara di kawasan Bali Utara, yang mana bandara di Bali Utara ini nantinya diharapkan akan menyimbangkan perekonomian di Bali, yang dimana pada saat ini didominasi para wisata satu di kawasan Bali Selatan. Sehingga masyarakat di Bali Utara merasa tidak ada kesimbangan dalam hal pembangunan ekonomi, dalam hal pariwisata.